selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang gue lagi di Surabaya kemarin di Bromo aktivitas kita cukup padat nah ini ada berita tentang video sure gue sebagai kepala keluarga dan sebagai suami harus mengklarifikasinya tunggu video klarifikasi dari kita halo sayang halo mba lala halo ini salah satu yang rambutnya ada baru kita lihat rambut yang lainnya halo aku sayang oke guys kita siap-siap mau kembali save Mary Mary kenapa sayang kemarin 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 Mary masuk ke rumah sakit kenapa lu semalam masuk ke rumah sakit muka lu pucat kenapa uang air kenapa moncor-moncor moncor-moncor oke menurut kalian apakah dia mana yang video dia sakit apakah Mary ini dia acting gak mau ikut lanjut sama kita dia mau pulang kampung atau dia sakit beneran yang bener yang mana ini beneran sakit mana ini Mary kemarin oh ini beneran waktu di ini semalam semalam jam 2 jam 2 jam 2 lu kangen siapa kangen ibu lu atau gak udah ngerasa gak cocok berantem terus sama dia gak lu senang banget lu temen lu sakit lu bukan enggak eh Mary kemarin masuk rumah sakit lu tau gak itu menurut hah lu gak tau jam 2 lu gak tau lu gak tau lu gak tau lu tau ha ini itu nih gua baru dikasih liat gua juga gak tau dia masuk ha eh yang nganter siapa yang nganter rumah sakit siapa lu nganter gak enggak lu nganter enggak lu enggak lu sen lu kenapa sih lu kayaknya berantem dulu arah lu oke guys kita menuju ke bayi wih tiket.com everywhere wih rambut lu tiket.com everywhere semua ada tiketnya oke guys yoi semua ada tiket.com mau 50 juta setiap harinya wah tungguin aja di Torocino app caranya tinggal masukin kode Torocino tunggu 1 November oke cek ke media sosial at Torobica Cappuccino swipe up guys 50 juta ya bos bos Raffi gimana bos tips and trick gimana cara kita bisa biar naik kuda bareng semua all team ke bromo ini gimana bos satu naik kuda semua naik kuda satu jalan semua jalan satu tidur jadi gak ada yang membeda-bedain di runs itu kerennya gitu makan di tempat yang sama naik kuda semuanya tempat yang sama itulah hebatnya runs entertainment hebatnya Raffi Ahmad kalau ada pemilihan presiden Raffi Ahmad itu pasti gak ada yang nyoblos ayo jalan yo kalau saya tiba m Terima kasih.